Pemirsa sebanyak 15 organisasi perangkat daerah, pemerintah Provinsi Jambi mengikuti asesmen atau uji kelayakan dalam upaya peningkatan kinerja dalam mendukung program Pemprov Jambi. Gubernur Jambi Al-Haris mengatakan uji ulang kelayakan tersebut untuk pejabat yang sudah 5 tahun menjabat. Jika tidak lulus asesmen, pejabat tersebut bisa dapat didemusi atau penurunan eslon jabatan. Sebanyak 15 pejabat eslon 2 di pemerintahan Provinsi Jambi diuji ulang kelayakannya karena sudah menjalani jabatan selama 5 tahun. Gubernur Jambi Al-Haris Jumat 9 September mengatakan uji kelayakan atau kompetensi itu wajib untuk melihat apakah pejabat tersebut masih cakep atau tidak di bidangnya. Uji kompetensi juga sebagai upaya meningkatkan kinerja dalam mendukung program Pemprov Jambi. Uji kelayakan tersebut, kata Gubernur, sudah mendapat izin dari Komisi Aparatur Sipil Negara atau KASN dan berlangsung 8 hingga 9 September. Ada uji kompetensi di Bapak Pedang yang terhadap terkait dengan 15 jabatan yang memasuki masa 5 tahun. Jadi kami uji kompetensi untuk melihat apakah mereka masih cakep untuk melanjutkan jabatannya atau mereka didemosi kerunan jabatan atau mereka dipindahkan ke fungsional. Jadi selamat langsung di Bapak Pedang. Hasilnya apa Pak? Hasilnya belum ini, hari ini baru uji komnya berlangsung. Nah semoga cepat ya, bisa kita menerima hasil dari siapa. Sementara untuk hasil uji kompetensi tersebut, Gubernur Al-Haris mengatakan belum bisa diketahui karena akan diserahkan terlebih dahulu ke KASN. Bisa saja mereka yang mengikuti asesmen tidak lagi menjabat di jabatan tersebut pindah ke fungsional atau penurunan jabatan. Rian Cancen, CET TV, Pelaporkan. Terima kasih telah menonton!